oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di mbqs channel kita hari ini saya akan coba membahas mengenai dimensi ya jadi silahkan diikuti kurang lebih seperti apa sih penjelasan penggunaan atau cara menggunakan dimensi saya akan langsung share desktop kita ya ini sudah nampil ya lembar kerja AutoCAD seperti biasa jadi pertama kali kita membuka AutoCAD apa sih yang harus dilakukan ya kembali selalu saya ingatkan atau selalu saya gunakan jadi ketika pertama kali menggunakan AutoCAD itu di jendela comment itu silahkan pastikan diketik limits ya di video-video saya sebelumnya juga sudah dijelaskan ya apa maksud daripada limits di sini ada bagian spesifik lower left corner or on off ini ada 0,0 ini biarkan saja 0,0 kalau muncul seperti ini ini tinggal di enter ya nah disini ini yang menentukan kita nanti akan kerja pada lembar kerja atau kertas apa contoh nih disini saya akan menggunakan kertas A4 kertas A4 itu nanti boleh di cek ukuran kertas A4 itu kan dia 29,7 cm x 21 cm jadi nanti silahkan di cek ukurannya berapa nah sekarang saya akan menggunakan satuan cm saja gitu ya nah tetapi disini saya akan cm tersebut saya akan kalikan 100 jadi kalau misalkan tadi 29,7 kalau dikali 100 itu berarti 29,70 gitu ya yang 21 cm x 100 jadinya 2100 apakah boleh menggunakan 29,7 tidak ada masalah oke hanya saja nanti kita bisa ikuti ya seperti apa sih maksudnya nah untuk contoh pertama disini saya akan kalikan 100 jadi 29 saya ketik ya 29,70,2100 nah itu ya itu di tampilan kelihatan ya 29,70,2100 nah disini untuk membatasi area kerja kita tidak wajib ya tapi disini saya biasanya akan selalu memperkotak saya ketik ya di komen tuh bisa dilihat ya di komen disini rectangle rectangle enter nah disini nomor saya sudah berubah seperti ini kalau dia sudah berubah seperti ini tinggal di klik satu kali nah seperti ini add ya di video-video sebelumnya juga sudah ada penjelasan yang kenapa add ya add ini untuk bisa dibilang ini formula untuk membuat kotak 29,70,2100 ini angka kenapa 29,70,2100 ya pertama saya akan menggunakan kertas A4 kemudian nah kurang lebih nanti angka-angka yang akan saya gunakan itu misalkan ya kalau 1 meter nanti saya ketiknya 100 intinya dikali 100 jadi nanti yang saya ketik di AutoCAD nya saya kalikan 100 itu sama dengan 1 meter jadi kalau misalkan saya ketik 100 sama dengan 1 meter oke saya enter nah ini sudah lembar kerja nya seperti ini saya ketik Z enter A enter ya inilah lembar kerja kita sebagai contoh pertama saya akan membuatkan kotak lagi ya saya ketik lagi rectangle rectangle tangent enter saya klik disini saya buat kotak 400,600 400,600 400,600 enter ya nah ini kotak nya ya saya pakai move saya pindahkan ke tengah kesini kesini aja ya oke seperti janji saya di awal kita hari ini akan memasuki dimensi ya apa sih dimensi gitu ya nah sekarang saya akan tampilkan dimensi ya dimensi itu perhatikan aramos saya ya aramos ini saya letakkan aja nih ya seperti ini ya saya arahkan ke bagian tools yang ada di atas atau di menu seperti ini tapi jangan di klik dulu ya saya arahkan seperti ini saya klik kanan ya klik kanan nah disitu ada banyak pilihan bisa dilihat ya disitu ada dimension oke ada dimension ya klik ya nah ini tools dimensi atau dimension saya letakkan di di atas aja enggak masalah disini oke disini aja silahkan diatur di komputernya mau diletakkan dimana disini kalau kita lihat ya ada yang familiar aja yang saya akan coba share linear line dimensi ini ada radius jari-jari diameter kemudian ada sudut untuk mengetahui sudut ya kemudian ada yang seperti ini baseline dimensi ada yang ini continue dimensi kemudian ada yang ini dimensi edit oke seperti apa pertama saya akan cobakan dulu ini tanpa diatur ya tanpa diatur kita akan cobakan yang ini linear dimensi linear dimensi ini untuk keterangan yang sifatnya linear linear itu apa lurus ya baik dia mendatar maupun tegak lurus artinya dia tidak miring tidak melengkung dia hanya garis lurus boleh mendatar boleh tegak lurus itu linear oke jadi kalau mau memberikan keterangan yang sifatnya linear baik mendatar maupun tegak lurus nah inilah gunakan yang linear oke saya klik linear cara menggunakannya simple ya kita akan memberikan misalkan ini objek kita mana objek yang mau di berikan keterangan misalkan yang tegak lurus ini caranya tinggal klik di titik pertama kemudian klik di titik kedua ditarik seperlunya maka jadi kita coba ya klik misalkan disini ya saya akan buat dari sini sampai sini saya belum klik ya caranya sederhana saya klik disini satu kali satu kali oke oke dia akan menjadi seperti ini kemudian klik lagi pada titik yang kedua ya di sini karena memang ini yang akan kita kasih keterangan klik disini satu kali nah ini kan bisa dilihat yang ditarik ya coba saya geser sedikit saja dulu ke kanan seperti ini klik nah maka jadi ya tetapi bisa dilihat ya ini sangat kecil oleh karena itu disini kita perlu pengaturan jadi kalau misalkan kita langsung gunakan ya seperti ini kondisi bawaan istilahnya ya ini kalau kita zoom saja bisa kita zoom nah ini 600 gitu ya saya kecil lagi nah sekarang intinya bagaimana sih mengaturnya agar dia tampilannya lebih besar oke saya akan mulai mulai perlahan jika sudah jadi seperti ini tidak masalah kita perhatikan di jendela dimensi nah ini ini ada dimensi ya paling kanan sekali nah ini kalau saya tunjuk namanya dimension style saya kliklah ini satu kali maka dia akan muncul jendela ini jendela dimension style manager silahkan diperhatikan terlahan saya langsung klik tombol modify modify ya modify klik maka muncul lagi jendela pengaturan lagi modify dimension style ISO ya disini ada bagian line and arrow ada text ada fit ada primary unit ada alternate unit untuk pertama mungkin saya tidak akan menjelaskan satu persatu tapi saya akan ke pokok-pokok atau inti-intinya ya saya langsung ke text dulu text ya text ini sekarang ini kita lihat nih ada bagian text high text high text high text high text high 2,5 2,5 2,5 2,5 ini artinya sebesar angka 600 yang kita lihat tadi oh berarti sangat kecil ya 600 tadi bisa kelihatan ya segitu hasilnya sekarang sekarang saya akan ganti saya coba menjadi 10 dulu ya karena disini kita akan lihat sebesar apa sih kalau 10 oke oke kemudian kalau sudah oke set current set current ya klik sudah di set current close nah lihat angka 600 dia lebih besar dibanding yang awal sekarang kita lihat nih oh 600 nih angkanya masih segede ini sepertinya kalau menurut saya kurang besar kita akan perbesar lagi angkanya kalau sekarang nih ya tadi kan 10 sebesar ini berarti 10 nah sekarang saya akan coba atur lagi berarti saya klik lagi yang gini dimension style modify di bagian text tadi kan 10 nih saya coba coba naikkan saja menjadi 25 kita mau lihat seperti apa sih atau berapa ukuran 25 oke set current close nah maka angkanya seperti ini sederhana ya itu yang pertama size daripada textnya sampai disini paham ya saya akan lanjut lagi nih kita akan mengatur lagi karena hari ini khusus spesial membahas dimensi ya berarti saya kembali lagi ke dimensi style modify saya tinggalkan saya tinggalkan pada bagian text high sudah mengerti ya ini maksudnya oh ini tempat untuk size daripada angka kita sekarang saya akan ke bagian offset from dim line offset from dim line ini perhatikan ya disini kan ada posisinya dia di di atas garis di atas garis 0,625 saya akan coba naikkan perlahan agar lebih kelihatan coba saya naikkan 10 setelah saya ketik offset from dim line 10 masih di bagian text ya oke sebenarnya ini udah kelihatan ya dia preview udah kelihatan udah bergeser sedikit ya 10 oh seperti ini jarak 10 tapi untuk lebih jelas gak apa-apa kita lihat aja langsung di temple kita tadi set current close nah ini ada jarak ya sedikit inilah offset from dim line kalau kalian kalian suka dengan jarak seperti ini berarti jaraknya itu 10 artinya oke ya oke saya kembali lagi modify jadi offset from dim line ini jarak dari garis yang ini ke angka kita apakah 10 standar tidak standar boleh sesuai menurut kalian atau menurut kita mana yang lebih bagus lah atau mana yang lebih kalian suka silahkan atur yang pasti silahkan kalian tahu nih oh berarti di sini apa tempat pengaturannya nah kalau misalkan text placement text placement ini ya penempatan ini ada kan ada dua nih vertikal dan horizontal sekarang ini above kita lihat aja ya kalau dia outside kita coba outside ya kita coba outside perhatikan saya oke aja langsung set current close nah dia di luar garis ini tinggal kita juga suka yang mana mau di sebelah sini outside itu maksudnya kan kita buatnya gini ya dia di luar keluar kalau above tadi kan dia di dalam kalau outside dia di luar oke saya kembali lagi modify itu outside itu outside ya saya biarkan aja outside horizontal mau di mana center ini biarkan aja ya kalau at x line 1 berarti dia di dekat garis pertama kita coba ya oke set current close nah dia seperti ini ya oke ya ditunggu sebentar kita kita saya ada sedikit gangguan oke nah dia selanjutnya dia akan berada di dekat garis pertama ya oke saya lanjut lagi dimension modify tapi hal yang umum dia ada di center oke eh cukup seperti itu saja untuk di bagian teks untuk di bagian lain boleh dicoba sendiri ya silahkan nanti silahkan mencoba oh ini seperti ini yang pasti saya sudah memberitahukan hal-hal utamanya oke di bagian teks cukup saya cukupkan nanti silahkan dicoba sendiri di rumah ya untuk hal-hal yang lainnya saya akan pindah ke bagian line and arrow ya line and arrow ini kelihatannya banyak sekali ya tapi untuk permulaan saya akan langsung ke bagian ini arrow heads kepala panah arrow heads tentu saja kita kan tadi ada dua titik ya satu dan dua satu dan dua first saya buka ada banyak simbol saya oh ya sebelum kesini nanti kesini saya ke arrow size arrow size ini saya kira paham semua ya ukuran dari panahnya ini 2,5 ini kecil ya saya coba mulai dengan 10 10 oke set current close ini mulai kelihatan ya kalau saya zoom ini baru kelihatan nah ini tapi enggak apa-apa saya akan zoom segini aja oh 10 berarti seperti sebesar ini ukurannya saya kembali modify kalau menurut saya terlalu kecil saya bisa perbesar ya misal saya jadikan saja 30 oke set current set current ya close nah sebesar ini itu arrow size saya kira mudah dipahami saya kembali modify kita tinggalkan arrow size nah ini saya baru ke bagian first nah ini banyak nih jenisnya mau seperti apa simbol tanda panahnya untuk sebagai contoh enggak apa-apa saya coba cobakan saja ya misal saya sembarang aja pilih dot oke maka otomatis nih first secondnya kan dia otomatis berubah dia satu kesatuan ya atau ini kita rubah coba nah ternyata first kalau kita rubah dia mengganti yang kedua juga tapi enggak masalah nih intinya disini second ini ya bisa diganti juga ini gitu jadi satu dan dua tinggal disesuaikan saja mana yang menurut kita lebih baik ya kemudian leader nya apa sih nah kita buka aja kita coba lihat ya oke sebelumnya saya kita sebelum sebelumnya kita coba kan dulu ya ya tadi kita coba nih 30 tadi sudah ya kita coba lihat yang ini oke set current close nah kalau dia seperti ini saya kira ini kebesaran ya saya coba modify 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 dengan 30 20 saja lah set kan kalau sudah udah menurut saya segini cukup tapi nanti silahkan disesuaikan saya kembali lagi ke modify 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 saya akan ke bagian mana ya nah ini offset from disini ada dua nih ya offset from origin dan extended beyond dimline saya coba offset from origin dulu apa ini maksudnya ya 0,625 saya ganti menjadi 30 offset from origin apa sih maksudnya oke set current set current ya ini kelihatan nih sebenarnya ada jarak nih ya nah jarak dari titik pertama atau titik kedua terhadap garis bantu kita ini tadi tadi saya buat 30 ya oh berarti 30 itu segini jaraknya supaya lebih jelas aja sih kalau pertama tadi kan kalau saya batalkan nah dia kan dempet seperti ini kalau dempet seperti ini kan nanti kita nggak jelas nih mana titiknya yang lebih jelas makanya saya buat offset from origin yang tadi 30 oh berarti segini jaraknya jadi untuk mengatur jarak dari objek ke dimensi kita untuk yang ini jarak ini di tempat tadi saya buka lagi modify masih di line and arrow ya nah ini offset from origin 30 itu segini tapi sesuaikan ya oke saya tinggalkan offset from origin saya kembali ke extend beyond dim line apa sih extend beyond dim line sekarang ini 1,25 saya akan ganti jadi eh 20 aja dulu ya 20 ya oke oke set current close nah extend sebelumnya extend itu materi sebelumnya ada ya perpanjangan tadi 20 extend itu gini ada garis ada garis lebih sedikit ada garis lebih sedikit nah ada garis lebih sedikit itulah extend oh itu extend kalau kalian suka di perpanjang tinggal diatur saja saya kembali modify oh extend silahkan ya silahkan ya oke sekarang kalau warna nantilah ya satu lagi saya ke bagian baseline spasi baseline spacing 3,75 apa sih 3,75 saya coba 30 angka yang saya coba ini agar lebih kelihatan ya jadi tahu maksudnya oke set current close nah nggak kelihatan ya makanya kalau misalkan kita nggak kelihatan nggak apa nggak langsung lihat hasilnya kita terkadang nih nggak tahu ini untuk apa gitu ya saya kembali lagi ya oke baseline spasi namanya juga spasi ya berarti garis itu jarak spasinya ya seperti tadi saya tidak akan jelaskan semuanya hal-hal inti atau hal pokoknya kurang lebih seperti itu ya jadi mulai dari pemilihan ukuran kemudian jarak-jarak tadi dan terakhir yang ini baseline spasi oke sekarang sekarang saya akan ke text sudah feed sudah primary unit sudah ya di primary unit ini saya akan nanti coba ke disini ada precation apa sih precation sekarang ini sekarang ini kan dia pilihannya nih sebenarnya ini decimal place jadi contoh kayak gini nih lihat ya di sampel itu jelas nih kalau dia 0,4 disini kan jelas nih ya titik 0,0 kalau kita nanti membuat garis yang ibarat yang maksudnya itu ada koma nah disinilah ngaturnya contoh ya coba saya roba menjadi tiga nah koma angka di belakang koma dia nambah tapi kalau misalkan disini kalian membuatnya apa tidak ada koma ya tidak masalah sih tetapi kalau misalkan kita membuat objek yang ada koma sekian 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 mau ditampilkan ya disinilah di bagian precation primary unit precation jadi tapi jangan lupa disini desimal kita mau berapa berapa digit nih di belakang koma jadi tinggal diatur disini ya oke coba saya oke saya set ke terus ya seperti itu ya saya akan coba buat garis ya saya ambil line line misal nih saya buat misalnya saya buat garis 100 koma titik ya koma jangan lupa 35 35 sudut 0 nah ingat saya pakai koma ya saya coba pakai saya saya ambil tadi ini ya cara menggunakannya mudah ini nah ini ada koma 100,35 oke sampai disini saya supira cukup mudah dipahami ya dan dipelajari eh kurang lebih penggunaan dimension ya setelah kita atur kalau misalkan saya akan coba saya ambil lagi nih ya ambil lagi nih misal saya mau buat titik ini dan titik yang ini ya sama klik pertama titik ini kemudian titik yang ini nah tarik ke bawah gini ya maka jadi keterangannya seperti ini oke nah ini garis yang linier selanjutnya kita akan coba praktek lagi kita akan coba ke sini ya saya lompat dulu ya ke sini ringkaran berarti saya ketik circle enter saya buat dulu objeknya ya bisa segini saya diameter saja D enter misal 300 ya di session sebelumnya silahkan yang belum mengetahui cara membuat lingkaran dilihat video saya sebelumnya ini ada pembahasannya nah ini saya sudah menyediakan lingkaran dengan dimensi diameter maksud saya diameter 300 ya nah sekarang apa sih nah ini radius dimension klik mode saya sudah berubah seperti ini ya tinggal saya klik aja di lingkaran nah tinggal saya tarik mau diletakkan dimana nih ya tadi kan R yang saya ambil ya radius maka di sini ada R keterangannya oh jari-jari lingkaran ini dia 150 saya akan coba bagaimana dengan yang ini diameter klik saya klik di sini nah dia maka muncul nanti begini maka kelihatan ya diameternya 300 oke simple ya saya kira ini saya coba ke sini angular dimension sudut sudut itu ya baik mau tegak lurus mau 30 derajat mau berapa contoh di sini sudah saya buat kita bisa menggunakan kotak nih ya ini pasti otomatis ini 90 ya cara menggunakan sama klik dua titik titik pertama di sini misal titik kedua di sini misal saya ulang ya saya ulang saya ambil ini jadi dua titik titik itu boleh dari sini atau boleh dari sini yang pertama terserah terserah yang pasti dia dua titik titik pertama misal saya mulai dari sini klik oke sudah di klik titik kedua saya mulai dari sini klik nah tinggal saya keser mouse nya mau seberapa ini jaraknya klik ya maka jadi simple ya ok 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 angular dimension sekarang saya akan coba buat saya ambil garis tapi saya sembarang aja saya mau buat segitiga sembarang saya buatnya saya buatnya sini aja ya ntar nah saya ada segitiga sembarang saya akan lihat berapa berapa sih garisnya tapi saya coba pakai yang ini dulu linear titik pertama saya di sini titik kedua saya di sini nah kalau pakai linear tuh gini dia jadinya coba ya kita akan pakai yang ini misal di sini sama di sini saya klik nah ini kan jelas nih ya jadi ada spesial khusus toolsnya mana yang untuk dia kemiringan mana yang dia untuk linear jadi kalau misalkan untuk kemiringan seperti ini jangan gunakan linear hasilnya seperti ini tidak tepat atau saya hapus saya hapus saya coba kemiringan tapi dengan titik yang sama nih ternyata kalau dengan titik yang sama jika diukur dengan kemiringan itu beda ya nilainya kalau saya pakai linear tuh segini kalau linear kan segini tuh untuk membuktikan sederhana kita ambil garis saya akan buat garis sepanjang 400 tapi sudutnya 45 nah ini kan kita tahu nih garis ini 400 ya saya akan ukur pakai yang ini khusus kemiringan line dimension saya klik line dimension klik di sini pertama klik di sini kedua oh ini jelasnya 400 jelasnya 400 coba saya kalau ukur pakai linear kalau saya ukur pakai linear titik pertama titik kedua tuh lihat hasilnya berapa ternyata 282 jadi jangan salah kembali saya informasikan gunakan dimensi sesuai peruntukannya oke saya kira sekian dulu untuk share informasi mengenai cara penggunaan dimension style ya kurang lebih seperti tadi silahkan dipahami nanti mungkin di pertemuan berikut-berikutnya bisa saja saya share lagi sebenarnya nanti saya akan memberitahukan share lagi ada baseline ada continue seperti apa sih maksudnya ini artinya ya dia untuk dua kali ya jadi kalau objeknya itu kayak sambung bersambung nah ini kita pakai ini tuh atau saya langsung saja share disini tidak masalah ya contoh ya contoh eh saya akan buatkan objek seperti ini eh saya sembarang objeknya saya buat objek seperti ini ya kemudian saya buat garis saya sambung garisnya nah gini ya ini hanya untuk sampel ya jadi saya pun nggak tahu berapa nih angkanya pertama saya pakai linear saya mau lihat nih berapa ukuran ini oh 443,249 oke nah kalau pakai yang ini apa sih maksudnya baseline dimensi saya klik ya nah dia apa titik pertama dia langsung dapat misal saya mau sampai sini ini ini titik kedua nih klik ini kan mas setelah saya klik langsung muncul kayak gini ini enter aja nah kalau pakai yang ini dia itu oh sambungnya kayak kayak ini ini titik pertama langsung ditatikin sampai titik kedua garisnya kan ada nih kelihatan ya nah ini kalau mau geser tinggal di klik aja nih di klik ada birunya ini nah naikkan sedikit nah skip ini yang baseline silahkan dipahami ya oh seperti ini baseline saya akan copy saya akan copy ini saya letakkan disini saya akan coba yang ini continue kalau baseline jadinya seperti ini kalau continue saya akan coba pertama saya ukur dulu yang ini titik pertama titik kedua segini kalau saya pakai yang ini apa maksudnya klik continue titik kedua klik enter nah dia continue bersambung dari titik yang kedua dari titik kedua disini kesini berarti sekian angkanya silahkan dipahami ya jadi baseline seperti ini continue seperti ini ya saya kira untuk share hari ini seperti itu dulu hari ini kita khusus bahas mengenai dimensi ya seperti itu kurang lebih cara penggunaan dimensi terima kasih terima kasih atas waktu dan perhatian ya saya tutup dulu untuk share akhir kata oh ya sebenarnya saya tutup dulu ya terima kasih untuk yang sudah menyaksikan semoga informasi informasi atau sharing ini bermanfaat untuk kita khususnya cara menggunakan dimensi style silahkan dipraktekkan semoga bisa membantu dan berguna untuk kita semua akhir kata saya ucapkan selamat mencoba coba diterapkan di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial ini